Dari hobi melihara ikan koi, Ahmad Mansur, warga kota Semarang susut membudidaya ikan koi berbagai jenis. Dari hobinya ini dirinya kini menghasilkan cuan yang tidak sedikit. Di kolom inilah ikan koi berkualitas dibudidaya oleh Ahmad Mansur, warga kelurahan dalam persidur kota Semarang. Dibantu dua orang pedawi 30 jenis ikan koi berkualitas seperti jenis salwa, kohaku, sanke, goroba, suhu dapat dipenuhi di sini. Budidaya koi ini sudah digeluti Mansur sejak pertahanan tahun 2019. Tanpa menyebut, untuk membudidaya ikan koi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yakni rutin memberi makan ikan, serta yang terpenting mengajim mengandalkan kebersihan air agar ikan koi tetap sehat. Ikan koi yang dibudidaya ini dijual mulai dari harga Rp 150.000 hingga Rp 5.000.000 per ekornya, tergantung dari ukuran dan keindahan warna ikan koi. Setelah ini, ia sekitar satu-satunya keluarga, setiap orang pedang koi. Setelah ini, kalau penjualan, tentu keseluruh Indonesia, kita sudah menerima dari sahabat sampai koi. Dari kacat, satu-satunya dua kali pantang sampai koi. Malaysia juga pernah tidak menerima dari sekitar ikan koi ke Malaysia. Ini lagi, untuk menerima dari sahabat orang yang tahu, dia sempurna, 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 dia sempurna. Untuk menjual ikan koi, hasil beridayanya, maksud memasarkan melalui media sosial. Dalam sebulan, lebih dari 100 ikan koi terjual ke berbagai tempat Indonesia. Seperti Surabaya, Jakarta, Bandung, Makassar, hingga Juhar, Malaysia. Dan dalam sebulan, maksud bisa merauk keuntungan hingga Rp 10.000.000. Rupiah, Valentania, Semarang Kiki.